Nomor sepuluh, dalam eksperimen ilmiah hukum Ohm, variable-variable dari eksperimen tersebut adalah, nah disini tegangan, tegangan itu berarti yang bebas kita berikan ya, tegangan itu sebagai variable bebas. Kemudian I itu adalah variable kontrolnya ya, variable kontrol, dan R itu adalah, eh bukan, salah, sorry. R itu adalah variable kontrol ya, jadi kan hasil dari variasi tegangan itu adalah, ini, hasil dari variasi tegangan menghasilkan I nanti kan, kalau R nya itu adalah variable kontrol ya, variable kontrol, sedangkan I itu adalah variable terikat, terikat ya. Jadi hasil, hasil dari tegangan yang berubah gitu. Nah berarti disini jawaban yang tepatnya, variable bebas itu tegangan, betul. Variable terikatnya adalah arus, nih arus, dan variable kontrolnya adalah resisten. Berarti jadinya yang B ya.